Intro Salam hiburan semua Selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini Untuk kupasan berita hiburan Saudara dan saudari semua, sebelum saya teruskan perkongsian pada hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan satu berita hari ini yang dipotik daripada MSTAR Berkaitan dengan satu kenyataan daripada Datin Fatima Ismail Beliau mengatakan bahwa kami ada tiga menantu yang hebat Cukuplah Itu adalah satu pujian kepada menantu Dan senarai nama termasuk Putri Sarah yang telah dinyatakan oleh Datin Fatima itu sendiri Terdahulu, perkongsian ibu kepada pengarah terkenal Samson Yusuf yaitu Datin Fatima Ismail sekali lagi mencuri perhatian ramai Apabila meluahkan rasa bangga memiliki menantu yang hebat Menerusi ruang instastory, Fatima menyerahkan nama ketiga-tiga wanita yang merupakan menantu yang disayanginya Kami ada tiga orang menantu yang hebat-hebat Cukuplah Nazira Harun, Putri Sarah Liana Megat Kemarudin dan juga Aisyah Ustadz Zainal Datin Fatima bangga ada tiga menantu yang hebat Pun begitu, nama Irakazari yang merupakan istri kedua kepada Samson tidak ditulis dalam perkongsian berkenaan Sebelum ini, istri kepada pengarah dan penerbit Datu Yusuf Haslam ini pernah menegaskan bahwa Bapak kepada Irakazari yaitu Kazar Zaisi bukanlah pesannya Besan kami adalah Encik Megat Kemarudin bukan dia Katanya menerusi ruang komen di Instagram Pada 5 Januari lalu, Samson menggemparkan dunia seni apabila dia mengakui Sudah bernikah dengan Irakazari Thailand, Berwali, dan Kazar Zaisi Selepas kisah tersebut hangat diperkatakan, Samson dan istri pertamanya Putri Sarah Liana Saling berbalas komen di media sosial namun dilihat masih belum bertemu Jalan penyelesaian terhadap kemelutur matangga Amerika Penciptaan itu pada 15 Januari Putri Sarah bertindak memfailkan pencerayaan secara baik Di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Untuk pengetahuan anda, tuan-tuan dan puan-puan Rikod antara Sam Sulusub dan juga Putri Sarah Sarah telah bernikah pada 8 Mas 2014 Dan pasangan ini telah dikurniakan sepasang cahaya mata Yaitu Saikul Islam yang berusia 6 tahun dan juga Sumaya yang berusia 5 tahun Saudara dan saudari semua, demikian saja perkongsian pada hari ini Yang dipetik daripada MSTAR Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini Dan kepada anda, subscribe channel ini, saya mau ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda Sepenjang tahun 2023 ini Dan kepada anda yang baru saja menonton video daripada channel ini Bantu channel ini, support channel ini Tekan butang notifikasi, launching Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan Dari semasa ke semasa Jadi itu saja untuk hari ini, sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perpengkosian berita-berita selanjutnya Hanya dalam channel berita Malaysia Kini TV ini Jumpa lagi semua Telah disondol oleh orang ketiga Yang mana sebelum ini dikatakan Ada orang ketiga yang cuba Mengganggu rumah tangga mereka Namun Belum sahi Sebab Samsul Tidak memberi sebarang kenyataan Dan mengakui Benda itu sudah berjadi Ataupun tidak Selepas mereka Kawin di Thailand Baru Samsul Nekat untuk Beritahu kepada seluruh Peminat-peminat Tengah Ayat Nah saudara-saudari semua Hari ini kita sudah mendengar Perpengkosian daripada Satu Kenyataan Datin Fatima Berkaitan dengan luahan kecewanya Dalam satu Post Instagram Beliau menyatakan bahwa Anak lebih percayakan orang Yang baru dikenalinya Dan baru hidup dengannya Berbanding dengan Kata-kata ibu Yang sembilan bulan Ngandung Dan melahirkannya Kata Datin Fatima Dalam satu kenyataan di Instagram story Milik beliau Nah saudara-saudari semua Demikian saya dapat kongsian pada hari ini Yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini Tekan butang notifikasi Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan Dari semasa ke semasa Dan kepada anda yang sudah subscribe channel ini Subscribe channel ini yang sangat luar biasa Terima kasih saya ucapkan Terima kasih saya ucapkan Saya berdoa Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik Dan dimurahkan rezeki anda Apa juga pekerjaan yang anda cempuri Semoga dipermudahkan dan Memperoleh berkat dan rezeki yang melimpah-limpah Dan kepada anda yang baru saja menonton video Dari channel ini Support channel ini Bantu channel ini Supaya dapat berkembang dengan baik Dan anda juga tidak akan ketinggalan Berita-berita yang saya akan kongsikan Dan isu-isu terkini berkaitan dengan isu semasa dalam negara ini Dan juga berita-berita hiburan Jadi itu saja Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian Berita-berita yang mana akan saya kongsikan Dalam channel berita malaysia Kini-kini setiap hari dari semasa ke semasa Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi semua Semoga kita berjumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!